Maya memotong pita untuk membuat hiasan menjadi nomor ruas dengan panjang masing-masing potongan itu membentuk barisan geometri Potongan pita yang terpendek 3 cm dan yang terpanjang 96 cm Panjang pita maya semula adalah Oke berarti disini yang ditanyakan ialah panjang pita maya semula berapa gitu ya Oke berarti disini kita harus tahu dulu gitu ya padahal di soal supaya kita bisa tahu maksud dari yang ditanyakan di soal Nah kalau kita lihat disini maya itu memotong pita untuk membuat hiasan menjadi nomor ruas dengan panjang masing-masing potongan itu membentuk barisan geometri Oke berarti dari sini kalau kita gambar ilustrasinya Misalkan ini awalnya ialah pita dari maya gitu ya Terus disini itu katanya karena maya ini itu lagi buat hiasan Maya ini itu memotong pita ini menjadi nomor ruas Artinya ini tuh kita bagi gitu Artinya gini maya itu membagi 6 ruas atau membagi 6 pita ini Tapi panjangnya itu beda-beda gitu Karena kan disini katanya panjang masing-masing potongan itu membentuk barisan geometri Nah kalau barisan geometri kan gak mungkin gitu kan Biasanya kalau barisan geometri itu kan beda gitu kan Artinya gak sama gitu suku pertama dengan suku kedua Suku kedua dengan suku ketiga gitu kan biasanya Nah maka dari itu ini juga gak sama gitu kalau misalkan maya itu motongnya disini Terus nanti bisa jadi nanti disini itu makin gede Terus nanti makin gede Makin gede nanti sampai ke potongannya ke 6 gitu Nah berarti kalau kita tulis disini Misalkan potongan Misalkan potongan Kesatu Berarti U1 Potongan kedua Berarti U2 Potongan ketiga Berarti U3 Potongan keempat Berarti U4 Potongan kelima Berarti U5 Potongan keenam Berarti U6 Jadi kita batasnya itu sampai U6 aja Karena kan disini Maya itu kan memotong pita ini itu menjadi 6 ruas Gitu Artinya Misalkan ini digunting gitu ya Berarti maya itu gunting Pitanya itu sebanyak 6 kali gitu Cuma panjangnya itu beda-beda Gitu Oke Terus disini Dikasal juga Potongan pita yang terpendek 3 cm Dan yang terpanjang 96 cm Dan yang terpanjang 96 cm Nah berarti di awalnya ini itu 3 cm Nah yang terpanjang nanti Kira-kira anggap skalanya itu Disini ya gitu ya Nah anggap lah ini itu 96 cm Jadinya Kita misalkan berarti kan yang terpendek itu berarti kan yang awalnya gitu ya Nah berarti yang awalnya itu kan U1 gitu ya Karena kan potongan yang pertama Gitu ya Nah berarti potongan terpanjang Berarti yang ke-6 nya Jadi berurut gitu Jadi mula-mula pendek Terus nanti Di potongan ke-2 nanti Makin panjang Terus nanti potongan ke-3 nanti makin panjang dari sebelumnya Yaitu potongan ke-2 Terus nanti begitu seterusnya Sampai potongan ke-6 Disitu nanti potongan ke-6 itu makin panjang Gitu Jadi karena potongan pertama itu 3 cm Potongan ke-6 96 cm Berarti kan kita bisa dapatkan Berarti U1 itu 3 cm Dan U6 itu 96 cm Berarti U1 nya 3 cm Dan U6 nya berarti 96 cm Nah Terus Kita bisa tahu nih Berarti kalau panjang pita maya semula Berarti Totalnya gitu ya Total dari potongan Pita ini gitu Berarti total dari potongan ke-1 Sampai ke-6 Berarti kita totalkan potongan ke-1 Tambah potongan ke-2 Tambah potongan ke-3 Tambah potongan ke-4 Ke-5 sampai ke-6 Nah Kalau di Barisan geometri gitu ya Atau deret gitu ya Biasa kan kalau Jumlah itu kan deret Nah berarti Kalau di deret geometri Berarti kan kita mencari Ya S6 Gitu ya Nah berarti kita tinggal cari S6 Nah Oke Berarti Biar lebih gampang Kita coba cari A dan R nya dulu gitu ya Oke Disini U1 sama dengan 3 cm Nah kita coba ambil angkanya aja 3 gitu ya Nah Biasanya kalau U1 itu Kalau di barisan aritmetika Atau di barisan geometri Itu kan sama dengan A Gitu ya Nah berarti kita dapatkan A nya berarti 3 Nah Terus disini ada U6 Dimana kalau kita ambil angkanya aja Berarti 96 Nah Ini tuh kan ada U6 Berarti kita ambil dari rumus Un nya Dimana Un kan sama aja dengan A kali R Pangkat N Dikurang 1 Jadi kalau U6 Berarti A dikali R Berarti kan N nya Sama dengan 6 Berarti 6 Dikurang 1 Berarti U6 Sama dengan A dikali R Pangkat 5 Nah U6 nya 96 Jadi kita tulis 96 Sama dengan A nya tadi Disini itu 3 Jadi kita tulis 3 Terus dikali R pangkat 5 Gitu ya Jadinya R pangkat 5 Sama dengan Ini tuh kita bagi 3 Jadinya 96 Dibagi 3 Nah Berarti kita dapatkan R pangkat 5 Ini tuh sama dengan 32 Gitu ya Oke Karena ini tuh R pangkat 5 Berarti kita harus Ubah Ini tuh menjadi Pangkat 5 juga Dimana 32 itu kan Sama aja dengan 2 pangkat 5 Gitu ya Jadi Memenuhi gitu Ke sini R pangkat 5 Jadinya R pangkat 5 Sama dengan 2 pangkat 5 Nah Karena sama-sama Pangkat 5 Berarti kan R ini berarti Sama dengan ini Gitu ya Nah berarti kita dapatkan Berarti R nya Sama dengan 2 Jadi ini 2 pangkat 5 Ini juga 2 pangkat 5 Jadi sama-sama 2 pangkat 5 Gitu maksudnya Oke Berarti disini Kita tulis R sama dengan 2 Nah Kalau kita lihat Disini R sama dengan 2 Berarti kan 2 itu lebih dari 1 gitu ya Atau lebih besar dari 1 Nah Kalau lebih besar dari 1 Berarti kita pakai Rumus yang ini Rumus Dikurang 1 Dibagi R kurang 1 Dimana R itu Lebih besar dari 1 Gitu ya Jadi kita tinggal Ambilang ini Nah tapi Nanti kalau Misalkan kalian Misalkan nemu nih R nya itu Lebih kecil dari 1 Atau kurang dari 1 Nanti kalian bisa juga Pakai rumus yang ini Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N Dibagi 1 kurang R Dimana R nya itu Lebih kecil dari 1 Gitu ya Nah karena Disini kita dapatkan R nya itu Lebih besar dari 1 Nah berarti Kita pakai Rumus yang ini Dimana Berarti Karena disini S6 Gitu ya Berarti kan N nya sama dengan 6 Gitu ya Yang ini Jadinya S6 S6 Sama dengan A dikali R pangkat 6 Dikurang 1 Per Iya R kurang 1 A dikali R pangkat 6 Dikurang 1 Per R kurang 1 Jadi kita dapatkan A nya tadi A nya tadi 3 R nya itu 2 Jadinya A 3 R nya 2 Berarti 2 pangkat 6 Dikurang 1 Dibagi 2 kurang 1 Jadi kita dapatkan Hasilnya 3 Kali 2 pangkat 6 Itu kan 64 Jadi 64 Dikurang 1 Per 2 kurang 1 Itu 1 Jadinya kita dapatkan Hasilnya sama dengan 3 Dikali 64 Kurang 1 Itu 63 Dibagi 1 Nah Ini itu kalau dibagi 1 kan tetap Yang ini gitu ya 3 kali 63 Berarti kita langsung aja Kita kaliin 3 kali 63 Sama dengan 189 Nah Berarti kita dapatkan Jawabannya 189 Dan Kalau kita lihat disini Berarti jawabannya Ialah Opsi A Gitu Ok Ok